Hai hage ke bandera demirai Hai jahat pada jujur cuyok asyamon gilgit terjadi toh-toh-toh hepin kira-kira kira-kira terbuka terbuka kira-kira terbuka 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 Halo BBM lovers jumpa lagi di video kali ini apa kabar teman-teman semua dan saya harap kalian semua sehat-sehat selalu teman-teman oke saya kembali akan update informasi seputar ASEAN Games 2022 atau 2023 khususnya cabang oleh raga badminton teman-teman oke kita berikutnya akan melihat hasil hari pertama teman-teman ya di luar dugaan sayang sekali teman-teman ya pasangan Rehan Lisa dan juga atau pasangan Rehan Lisa harus takluk atas lawannya dari Taipei teman-teman dan ini di atau mereka takluk 2 game langsung ya 13.21 20.22 teman-teman dan berikutnya di hari pertama juga akan atau ada pertandingan Rino Vita yang comeback luar biasa ya bisa dibilang ini pertandingan yang menegangkan teman-teman ya di set pertama mereka menang 21.15 kemudian di set kedua mereka kalah 16.21 dan di set ketiga ya sempat tertinggal tertinggal tapi akhirnya mereka bisa mengejar ya dan mengembalikan keadaan dan memenangkan laga kali ini di babak 32 besar berhak melaju ke babak 16 besar oke dan satu pasangan lagi yang ini juga pasti semua sudah memprediksi bahwa laga ini akan menjadi laga yang mudah untuk Leo Rolikanando dari Martin dan tentu saja hasilnya dua game langsung ya 9.21 8.21 kemenangan cukup telak teman-teman dan itu dia adalah hasil hari pertama ya dua wakil kita berhasil memaju ke babak 16 besar dan satu harus tersingkir yaitu pasangan Rehan Lisa oke berikutnya kita akan lihat pertandingan di hari kedua teman-teman ya dari kedua di lapangan satu nanti akan ada Antoni Sinisuka Ginting ya yang ini juga berjumpa dengan lawan dari TP dan harus diakui ini lawan berat teman-teman yaitu Wang Chuwei dan ini pertandingan pertama teman-teman di lapangan satu dan perlu teman-teman ketahui mulainya pukul 10 pagi waktu China ya teman-teman jadi di Indonesia itu waktu jam 9 pagi Indonesia Barat atau 10 pagi Indonesia Tengah atau 11 Indonesia Barat Timur sorry teman-teman nah itu di lapangan satu masih ada satu pertandingan lagi yaitu nanti akan ada Jonathan Christie seperti teman-teman ya Jonathan Christie akan bermain di partai ketujuh dan lawannya juga berat harus kita akuiin lawan berat yaitu Chou Tien Sen lagi-lagi dari Taipei ya teman-teman mudah-mudahan Jonathan Christie di kekalahannya di waktu pada babak bergu tidak berpengaruh untuk laga kali ini ya teman-teman silahkan teman-teman ketikan pendapat kalian di kolom komentar ya oke next kita lihat di lapangan 2 teman-teman akan ada 3 laga teman-teman ya yaitu Tunggal Putri Putri Kusumawardani akan menghadapi lawannya dari Hong Kong ya kemudian ada Gregoria Mariska Tunjung menghadapi Asmita Caliha ya ini menurut saya harusnya menjadi laga yang laga yang mudah begitu buat Gregoria tapi ingat teman-teman India sedang bagus-bagusnya dalam ajang kali ini ya atau belakangan ini India sedang bagus-bagusnya ya tapi mudah-mudahan Gregoria tidak terpengaruh dengan itu berikutnya juga ada pertandingan di partai ke-8 ya lapangan 2 ada ganda putri kita Aperen Rahayu Siti Fadesi Farah Madanti yang akan menghadapi lawan juga dari Hong Kong ya Louis Lok Lok dan Wing Yong dari Hong Kong mudah-mudahan ketiga wakil kita yang bermain lapangan 2 mendapatkan hasil positif amin teman-teman oke next kita lihat lagi di lapangan 3 sepertinya tidak ada wakil kita yang bertanding dan hanya satu wakil yang bertanding di partai itu lapangan 4 yaitu Febriana Dwi Puji Amalia Cahya Pratibi dan ini di partai ke-9 teman-teman jadi kalian silahkan hitung sendiri nah untuk laga babak 32 besar ini paling lama ya ada yang mungkin 20-20 menit ada yang 25 menit ada yang 30 menit ya untuk sampai 1 jam itu jarang ya kecuali laga-laga seperti Antoni Ginting versus Wang Tsui kemudian Chou Tenshin versus Jolotan Kristi itu bisa sampai terjadi dengan rubber set teman-teman itu bisa di 45 menit bahkan kadang 1 jam jadi kalian silahkan hitung kalau mulai pukul 10 pagi berarti di tempat saya mungkin di Indonesia Barat berarti 9 pagi teman-teman ya ya kurang lebih 30 menit 45 menit ke depan sampai dengan partai ke-9 jadi saya tidak bisa memastikan mulainya pukul berapa teman-teman ada satu wakil kita yang belum saya tayangkan disini yaitu Fajar Rian dan menurut hasil saya mencermati sepertinya Fajar Rian ini akan bermain di babak 16 besar sudah lolos begitu lawan pasangan Thailand kalau saya keliru silahkan koreksi di kolom komentar oke teman-teman itu demikian update informasi seputar Badminton Asian Games 2023 ya mudah-mudahan ada wakil kita yang bertanding di hari kedua mendapatkan hasil positif dan melaju ke babak 16 besar silahkan ketikan pendapat kalian di komentar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye